Oke saya lanjutin ya di video sebelumnya saya ada yang ketinggalan harusnya saya memakai jason decoder ya karena saya harus decoder dulu jason yang ada di database jadi saya tambahkan saja anda disini jason decoder nya ya oke nah saya rasa itu cukup memberitahunya ini pada aja udah kita lanjutin sekarang kita membuat message apa kita cek tampilannya udah berjalan belum sih dengan baik Ayo kita coba Nah kita lakukan saya buka halaman loginnya seperti ini ya terus saya masukkan datanya contoh terus ini coba heran setahkan muncul seperti ini dengan kan Oke seandainya saya login sama saya login maka dia harus kembali ke halaman welcome kan di pintu my controller seperti itu halaman welcome lagi tapi kalau dia kita logout maka habis logout dia harus kembali ke halaman login ya Oke seandainya dia belum login kita coba akses welcome akan terus bagaimana caranya saya menerapkan acl nya ya gampang nah saya akan praktekkan di sini saya buka welcome message nya ya view dari welcome message nya terus saya tambahkan beberapa cuplikan kode saya taruh disini aja ya saya taruh disini aja saya buka pbp sekarang gimana caranya saya ingin get manager permissions get manager permissions caranya gampang jadi saya cukup buat seperti ini aja karena di tampilannya adalah berupa objek ya jadi saya nggak pakai eko saya Anda jangan praktekkan pakai print seperti ini jangan ini akan berat tapi saya ini untuk mempraktekkan cara menggunakannya aja gitu ya tolong anda hati-hati banget print R disini tidak saya sarankan banget ini saya hanya menunjukkan aja cara penggunaannya ya, oke ada get roll permission, jadi saya seperti ini, saya copy aja terus this ya, acl gitu, terus disini saya beri kita, yang mau kita ambil datanya adalah data manager, kan ya nah, saya save, oke terus, saya lihat, apa sih isi dari manager permissionnya, kita run tapi kita harus login dulu kalau nggak login, nggak bisa oke, set nah, ternyata isi get manager permissionnya itu adalah site login, ini 1, 1, 1 konfigurasinya 0, mari kita cek sekarang kita periksa di bagian yang ini manager, ya kan, kita periksa bahwa semuanya 1, 1, 1 tapi yang 0 itu yang configuration, ya kan ya nah, sekarang gimana caranya saya mendapatkan apa namanya informasi dari roll, ya get get roll of current user caranya juga sama, ya roll current user-nya itu kan kalau anda lihat bagian yang disini gitu ya bahwa itu cuma satu nama aja jadi saya bisa pakai echo ya oke, saya bisa pakai echo nah perintah untuk mendapatkan itu adalah cat user-roll jadi saya ganti atau v ini saya hapus oke kita run nah ternyata get roll of current user-nya adalah namanya super user kita lihat sekarang benar gak dia super user kita lihat disini bahwa contoh itu username yang namanya contoh itu memiliki ID-nya 1 kita lihat di roll user-nya yang ID-nya 1 itu roll ID-nya adalah 1 kita lihat roll ID 1 itu namanya apa namanya adalah super user ya kan ya nah sekarang saya ingin mendapatkan apa namanya get permission-nya ya permission-nya of current user itu saya cukup ini saya ganti aja permissions seperti itu tapi ingat ini adalah berupa apa namanya berupa array berupa array jadi saya objek ya berupa objek jadi saya harus bikin print R gitu nah seperti itu ya tinggal saya run ya kan ya current user-nya itu adalah 1 1 1 1 semua permission-nya ya kan kita periksa benar gak permission-nya itu kan super user kita lihat 1-1 semua oke oke saya kan buat 2 nih saya buat 2 admin ya kan kita coba pada admin kita load out set terus kita ambil bagian admin terus yang ininya kita admin kan passwordnya admin kita run nah oke get manager permission-nya itu kan tadi saya udah sebutin manager permission-nya itu memiliki permission-nya seperti ini sedangkan current-nya itu memiliki role-nya namanya manager dan permission-nya adalah ini sama persis dengannya di atas oke selesai dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati